Kita kesorotan lainnya Saudara Ketua PB PON yang juga PJ Gubernur Sumatera Utara Fatoni menanggapi soal atlet voli melintasi kubangan menuju venue di kawasan Sports Center. Fatoni bilang adanya kubangan karena kontrak pembangunan belum selesai. Fatoni menjelaskan video sejumlah atlet voli tersebut merupakan arena di belakang venue yang memang belum selesai pengerjaannya. Kontrak kerja pembangunan infrastruktur ke venue itu memang selesai pada Desember mendatang. Sementara akibat diguyur hujan di kawasan Sports Center beberapa hari belakangan membuat lokasi deli seputaran venue bola voli digenangi air. Yang pertama itu di jalan ya, itu jalan itu seperti yang saya sampaikan itu harusnya selesainya sampai Desember karena ini kontraknya kontrak Desember dan baru kita mulai bulan Juli dan itu di bagian belakang memang belum siap kemudian terjadi hujan. Kalau dari depannya sudah siap, sudah ada. Dan itu sudah kita tangani.